Saya pembina sanksi, sanksi sudah jelas sesuai dengan sanksi akustasi dan seterusnya lagi. Sebelumnya wakil wali kota Mataram terkait dengan limbah medis berupa Jerome Suntik yang beredar bebas di sejumlah sekolah mengakui akan memberikan sanksi tegas bagi rumah sakit maupun puskesmas di kota Mataram yang diketahui memperjual belikan limbah medis. Bahkan Inas Kesehatan diharapkan agar dapat mengawasi peredaran limbah medis tersebut karena sudah ada aturan jelas dalam penanganan limbah medis tersebut. Dalam hal ini kadis kesehatan kota Mataram Usman Hadi menyingkapi Jerome Suntik yang dijual bebas untuk mainan anak tersebut mengakui sejauh ini belum ada kewenangan pihaknya untuk mengawasi peredaran limbah medis. Namun dirinya mengakui akan menurunkan penyuluh kesehatan termasuk akan berkoordinasi dengan badan lingkungan hidup untuk menangani permasalahan limbah medis tersebut. Nah berkenaan dengan limbah yang ada di kata-kata ini kita bisa mencoba ke teman-teman dari PR ini. Dari mana sih ini? Karena kalau di sini yang semua puskesmas itu harus dikirim ke puskesmas. Eh maaf, dari puskesmas dikirim ke Dinas Kesehatan. Ada di belakang semua itu ditumpuk. Kita kirim satu pulintang lagi. Lemah ke SD. Nah ini yang lihat ini yang harus kita cari. Usman menambahkan sejauh ini penanganan limbah medis dari pihaknya khususnya di era sudai kota Mataram. Dan seluruh puskesmas di kota Mataram diakui tidak ada limbah yang tercecer. Bahkan untuk limbah puskesmas langsung dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan sehingga potensi penyalahgunan limbah diakui sangat minim terjadi. Ridwan TV 9, Mataram